Ahmad Dhani tetap pada keputusannya, melarang Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19. Meskipun Once meminta izin dan bersedia membayar royalti, Ahmad Dhani tetap melarangnya. Ahmad Dhani mengatakan, permasalahan ini bukan sekadar urusan hak cipta dan royalti, melainkan menyangkut nama besar Dewa 19 yang menjadi periuk nasinya. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jahit Brennan, kita akan bahas pertikaian Ahmad Dhani dengan Once ternyata bukan Rana Hak Cipta, tentu setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya, sudah. Yuk kita mulai. Enggak-enggak, saya sudah enggak mau. Jadi ini sudah masalah brand. Saya dan Andra sebagai founder masih ada, Dewa juga masih berkegiatan. Ujar Ahmad Dhani di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Enggak mungkin ada konser lain yang berkaitan dengan Dewa 19. Pertikaian saya dan Once sebenarnya bukan di Rana Hak Cipta, tapi sudah di Rana Persaingan Usaha, Ujar Dhani menambahkan. Lebih lanjut Dhani mengungkap dampak yang mungkin terjadi, jika dirinya tidak melakukan pelarangan tersebut. Menurut Dhani, bukan tidak mungkin nantinya akan muncul konser-konser yang menyanyikan lagu Dewa 19. Misal saya tidak bisa melarang, nanti akan ada EO gelar konser Ari Lasso dan Once menyanyikan 30 hits Dewa 19 tanpa Dewanya. Kalau saya tidak melarang, itu bisa terjadi, Ujar Dhani. Diakui Dhani, jika Once masih menyanyikan lagu Dewa 19, sama saja mengganggu usaha yang dijalaninya. Sementara hingga kini, Dhani dan Andra masih aktif bersama Dewa 19. Kalau Once masih menyanyikan lagu Dewa 19, itu mengganggu usaha saya dan Andra, imbunya. Hengkang dari Dewa 19 Dhani menambahkan, sejak memutuskan Hengkang pada 2010 silam, sudah menjadi konsekuensi logis bagi Once tidak bisa menyanyikan lagu Dewa 19. Kan Once sudah keluar dari Dewa 19 sejak 2010, jadi konsekuensi logisnya dia tidak bisa menyanyikan lagu Dewa 19, tandas Ahmad Dhani.